Menjelang idul ada penyedia jasa asah benda tajam seperti pisau dan golok, salah satunya Isa Herdiansah, warga di Desa Karanganyar, Kejamatan Dukuh Turi, Kedak, Tegal, Jawa Tengah, Kebajiran Order. Jika hari biasa hanya mendapat 10 pesanan menjelang hari raya idul ada ini, pesanan asah pisau meningkat hingga 3 kali lipat, atau 30 pesanan asah pisau dalam sehari. Inilah kesibukan Isa Herdiansah, warga di Desa Karanganyar, Kejamatan Dukuh Turi, Tegal, Jawa Tengah, setiap menjelang perayaan idul ada. Ia disibukan oleh pelanggan untuk mengasah pisau dan golok. Para pengguna jasa merupakan takmir masjid yang akan melaksanakan penyembelihan hewan kurban pada hari raya idul ada. Beberapa jenis pisau untuk kurban yang diasah biasanya berupa jenis pisau sembeli, pisau kecil untuk menguliti kulit hewan kurban, serta kapak. Ada teknik urutan dan media asah yang digunakan agar pisau tajam, yakni menggunakan besi gerinta, batu gunung, dan finishing menggunakan batu kali. Isa mengaku untuk order jasa asah dan servis pisau terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun lalu, ia mendapatkan order asah dan servis sebanyak 400 pilah pisau dan golok. Namun pada momen idul ada tahun ini, ia mendapat order hingga 600 lebih pisau dan golok. Isa memproduksi pisau dan golok sejak 2018 lalu. Tarif asah pisau Rp2.000 per cm. Namun saat menjelang idul ada, Isa menurunkan harga menjadi Rp1.000 per cm. Selain jasa asah dan servis, Isa juga memproduksi berbagai jenis pisau dan golok, serta alat-alat pertanian. Bila di rumah pisau Tegal dari tahun ke tahun selalu meningkat dan tahun kemarin itu kita untuk servis dan asah itu sampai kurang lebih 400 pilah. Untuk tahun ini, kalau dari data itu lebih dari 600 pilah yang sudah kita asah dan ini masih ada yang belum selesai, masih banyak. Mudah-mudahan nanti sebelum idul adha bisa selesai semuanya, punya masjid-masjid dan tim jagal, punya juru sembelih, satu Ustadz, KGI, yang mengasah di sini. Isa mengatakan pelanggan yang datang ke tempatnya mayoritas panitia kurban untuk menyempelih kurban. Tidak hanya dari dalam, namun dari luar Kabupaten Tegal, namun juga Jawa Timur dan luar Jawa. Ini saya lagi habis dari rumah, kebetulan peninsyati untuk mengasah pisau untuk persiapan idul adha. Memang sudah terbiasa ke sini apa bagaimana? Iya, biasanya memang untuk event-event tertentu, khususnya penyembelihan, saya biasa untuk mengasah untuk menjaga ketajaman pisau sembelih. Isa mengatakan untuk produksi dilakukan sejak jauh hari, yakni sebelum bulan Ramadan lalu, hingga mendekati hari raya idul adha. Aku Supramono, Semarang TV